Intro Sebelum lanjut videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau gimana kabarnya semoga sehat selalu Di video kali ini saya ingin update perkembangan dari burung teledekan Sulawesi atau Sikatan Tanah Jampea Burung ini kemarin saya dapatkan dari Ombyokan dan sudah saya buatkan video unboxingnya Kemarin saya dapatkan burung teledekan ini dengan harga 200 ribu rupiah Padahal harga normalnya adalah sekitar 350 ribu Jadi burung ini saya beli dengan harga 200 ribu dikarenakan burungnya memiliki sedikit kecacatan Yaitu pada bagian jarinya terutama ruas jari bagian atas itu putus teman-teman Maka dari itu burungnya dihargai 200 ribu Kemudian burung ini juga sudah saya rawat beberapa hari Kemudian untuk kondisinya kurang lebih seperti ini Burungnya masih sehat makanya juga lahap Kemudian mengenai kecacatan pada bagian kakinya Saya rasa tidak terlalu berpengaruh ya teman-teman Disini teman-teman bisa lihat Untuk cengkeramannya sendiri masih kuat Meskipun pada bagian jarinya terutama ruas yang atas itu putus Namun tidak terlalu bermasalah pada burungnya Karena si burung masih dapat menyangkram dengan normal dan juga kuat Kemudian untuk perawatan sendiri Saya tidak terlalu banyak perawatan untuk burung teledekan seperti ini Yang terpenting adalah kita jaga asupan pakannya Untuk burung bahan seperti ini sebaiknya kita berikan full pakan hewan Untuk pakan sendiri saya menggunakan 3 jenis Yang pertama adalah makanan pokoknya yaitu berupa ulat kandang Kemudian yang kedua saya berikan jangkrik Untuk jangkrik sendiri saya berikan 3 ekor pagi dan juga 3 ekor sore Dengan ukuran jangkrik yang agak kecil Kemudian untuk ekstra fooding selanjutnya adalah ulat hongkong Untuk ulat hongkong sendiri saya berikan sebanyak 10 ekor Kemudian hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah pemberian air minum Sebaiknya usahakan air minum selalu bersih Untuk pengepuran sendiri belum saya lakukan Dikarenakan saya melihat burungnya masih belum kondisi Tapi nanti ketika burungnya sudah benar-benar sehat Badannya sudah gemuk Maka akan saya lakukan tahap berikutnya yaitu pengepuran Jadi buat teman-teman yang baru saja beli burung teledekan dari Om Byokan Sebaiknya tidak usah terburu-buru untuk melakukan pengepuran Berikan saja pakan yang enak-enak dulu Kita penuhi asupan protein dan juga nutrisinya setiap hari Nanti setelah burungnya kelihatan gerak-geriknya sudah sehat Kemudian badannya juga tidak terlalu kurus Maka teman-teman bisa lakukan pengepuran Untuk rawatan harian sendiri tidak terlalu ribet Yang terpenting adalah kita lakukan penjemuran setiap hari Untuk penjemuran sendiri usahakan saat matahari pagi Contohnya sekitar jam 7 sampai dengan jam 9 Untuk durasi penjemuran sendiri tidak usah terlalu lama Sekitar 15 menit saja Dikarenakan burung teledekan ini tidak kuat panas Jadi 15 menit sehari sudah sangat cukup dengan matahari pagi Kemudian untuk mandi Untuk mandi sementara ini burungnya belum saya mandikan ya teman-teman Jadi untuk burung teledekan bahan seperti ini sangat rawan sekali sakit Jadi untuk mandi usahakan jangan dimandikan dulu Jika kita baru dapatkan dari Om Byokan Sediakan saja ukuran cepuk yang agak besar Nanti dia ketika mau mandi pasti akan mandi sendiri Jadi tidak perlu disemprot atau kita mandikan Untuk burung teledekan saya ini harianya sudah berbunyi teman-teman Jadi kurang lebih seperti ini Untuk burungnya sendiri juga tidak terlalu giras Kemudian untuk oceanya sendiri Sementara ini hanya berbunyi semaunya saja Jadi belum banyak variasi yang dikeluarkan Namun paling tidak burungnya sudah menunjukkan adanya progres Kemudian setelah saya lakukan penjemuran sekitar 15 menit Dengan matahari pagi setelah itu burung bisa kita angin-anginkan Kemudian untuk perawatan lainnya mungkin pengkrodongan juga perlu kita lakukan ketika malam hari saja Jadi sekitar pukul 4 atau 5 sore burung kita krodong Dan usahakan burung benar-benar istirahat Untuk burung yang masih bahan sementara jauhkan dari burung yang gacor Ini untuk membuat si burung agar merasa lebih nyaman dan nantinya akan lebih cepat berkicau Oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itu ya Untuk update burung teledekan Sulawesi atau sekatan tanah Jambaya Mungkin kedepannya akan saya latih makan fur juga Kemudian untuk perawatan akan kita maksimalkan Oke teman-teman mungkin segini dulu video kali ini Terima kasih yang sudah nonton sampai habis Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi dan juga informasi untuk teman-teman semuanya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dan salam kicau